Sobat Youtube kali ini saya tinggalkan dulu kebun yang ada sayur-sayurnya Sekarang saya mau perlihatkan koleksi tanaman kaktus dan sukulen istri saya tercinta Tuh dia disana tuh tuh Nah tuh dia Ini 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 adalah tanaman kaktus dan sukulen koleksi istri saya yang sebenarnya mau diganti Media tanamnya Karena ini media tanamnya kurang bagus ya Agak terlalu banyak pasirnya Jadi nanti saya akan ganti Dengan yang lebih menyerap air sehingga dia bisa bertahan lama Airnya Kalau terlalu banyak pasirnya juga kurang bagus Tapi nanti saya akan ganti dengan Arang sekam Ditambah dengan sedikit kokopit dan Pupuk organik Sedikit pupuk organik Karena disini ya ini lihat Ini tanda-tanda mati ya Karena itu tadi kering Kering karena kurang menyerap Akarnya ini Masuk airnya Kurang masuk airnya Sehingga air hanya di permukaan saja Sehingga dia tidak bisa Lama Ya Akan kering Dalam waktu sehari dua hari dia kering Jadi ini sebenarnya Kaktus tetap membutuhkan banyak air Tapi Sekali siram Biasanya Dua kali siram dalam satu minggu Jadi karena lama disiram Maka Dia punya Media tanam Harus juga Porus Ya Menyimpan air Jadi seperti ini Yang dibawa ini Adalah para sukulen Sukulen-sukulen yang sudah Bagus Media tanamnya ya Ini sudah bagus media tanamnya Apa yang saya gunakan ini Adalah Batu apung Atau permix Dengan tambahan Ada agadama Termasuk juga Saya campur dengan Pasir malang Yang cocok sekali dengan Sukulen dan Kaktus Jadi ini ada bermacam-macam ya Yang saya sudah pakai Ini masih belum ya Ini belum bagus Medianya Masih kering dia Kalau yang ini Dia menyerap air Sehingga dia lama baru kering ya Dan itu menyebabkan Kesuburan tanah yang bagus Media tanam Kesuburannya Sehingga Sukulen ini bisa bagus tumbuhnya Di bawah juga ada Kaktus Ya Bermacam-macam kaktus ya Ini juga Media tanamnya sudah saya menggunakan Yang terbaik Untuk kaktus Sama ya Dengan sukulen Sudah jauh beda Ada Arang sekam Saya campur Ada kokopit sedikit Ada Pupuk organik sedikit Ditambah dengan Yang paling baik Medianya yaitu Pasir malang Dan Permis Atau batu apung Ya Jadi ini Sudah campuran yang terbaik Termasuk ada Saya campur sedikit Akadama ya Ya itu Adalah Media tanam terbaik Untuk kaktus Dan sukulen Oke ini Di bawahnya juga Masih kurang bagus Media tanamnya ya Jadi saya akan ganti Beberapa Kaktus ini Dan sukulen ini Dengan media tanam yang Lebih bagus Nah ini Koleksi Dari Tanaman sukulen Dan Kaktus Istri saya ya Nah ini Jadi banyak yang saya akan ganti Ini ya Media tanamnya ini semua Saya akan ganti Dengan yang Lebih baik ya Sehingga Bisa tumbuh dengan baik Nah saya akan perlihatkan Bagaimana media tanamnya Nah Disini Media tanam yang Saya gunakan Sebenarnya Yang Yang ini sudah campuran ya Sudah campuran Ini Campuran dari batu apung Ya ini permis Atau batu apung Ya Dan Ada Pasir malang Yang bongkang-bongkang Kayak batu kerikil Kecil ini Itu batu malang Apa pasir malang Sorry Pasir malang Kemudian saya sudah campur Dengan Arang sekam Dan Kokopit Dan sedikit Pupuk organik Namun ini Sudah hampir habis ya Tinggal sedikit Sehingga Saya mau Campur lagi Supaya jadi banyak Cuma Yang saya miliki Sekarang Tinggal Ini ya Arang sekam Arang sekam Ini pupuk organik Tidak semua kita gunakan ini Sedikit saja nanti Kemudian Disini ada juga Kokopit Kokopit Arang sekam Dan Pupuk organik Ini sebenarnya Sebagian kecil saja Yang kita gunakan Ini ya Sebenarnya Yang Yang banyak Harusnya ini tadi Batu apung Ya Batu apung Dan pasir malang Untuk kaktus Dan sukulen Tapi karena Batu apung Dan pasir malangnya Sudah habis Terpaksa saya Tambahkan saja Dengan yang ada ini ya Oke Pertama-tama Saya campurkan Saja dulu Ini Ya Satu bagian Dari Arang sekam Ini Campur Dengan campuran Yang sudah jadi Tadi Kemudian Saya tambahkan Setengah Bungkus Kokopit Jadi kokopit Tidak perlu terlalu banyak Ya Dia setengah dari Ukuran Arang sekam Ya Karena ini Untuk Menggemburkan Dan Membuat Media tanamnya itu Tahan Menyimpan air Ya Nah Setelah itu Ini juga Saya campurkan Lagi dengan Tupuk organik Yang hanya Setengah juga Bagian Sepin Ya Tidak banyak Bagian saja Setelah itu Saya aduk Aduk Campur Ya Sayang Pasir malangnya Sudah habis Ya Padahal Pasir malang itu Sebenarnya Murah saja Termasuk Purmit Atau Batu apung Ya Sebenarnya Itu yang paling Bagus Untuk Kaktus Yang paling cocok Tambahkan sedikit Lagi Kokopit Jadi Khusus Tidak Tanam Kaktus Dan Suklen Saya tidak gunakan Pasir Ya Biasanya Ada juga Yang menggunakan Pasir Dan Sekam Yang tidak Dibakar Ya Tapi yang ini Saya gunakan Sekam bakar Dan tidak Menggunakan Pasir Hanya Arang sekam Dan Kokopit Tadi Nah Sepertinya Lebih Bagus Ya Tapi Kalau Anda Tidak Memiliki Kokopit Dan Arang sekam Sebenarnya Tidak Apa-apa Kalau Pasir Ya Yang Penting Pasirnya Jangan Terlalu Banyak Campuran Yang Lain Pasir Malang Dan Batu Apung Atau Purnik Kalau Terlalu Banyak Pasir Itu Kurang Baik Karena Dia Juga Kurang Menyimpan Air Sehingga Dia Bisa Cepat Kering Kalau Ini Sudah Bagus Ya Karena Dia Tidak Cepat Kering Karena Menggunakan Arang sekam Dan Kokopit Sama Dengan Tadi Sisa Dari Batu Apung Dan Pasir Malang Oke Dan Sudah Ada Juga Pupuk 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 Organik Tadi Kita Sudah Gunakan Sedikit Oke Sekarang Kita Akan Memindahkan Pertama Ya Sebelum Tadi Ada Kita Mengganti Media Tanam Saya Mau Ini Terlalu Banyak Tukul 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 Sudah Limbun Sekali Ini Yang Ada Bunganya Ya Ini Bagus Sekali Bunganya Sebenarnya Nah Ini Akan Saya Tindakan Di Wadah Kecil Ini Ya Saya Tindakan Tindakan Kemudian Di Bulat Bulat Kecil Kemudian Dibakar Ya Itu Yang Bagus Ditaruh Tapi Kalau Tidak Ada Sebenarnya Pakai Batu Merah Juga Bisa Tapi Karena Saya Tidak Miliki Semuanya Sudah Habis Terpaksa Saya Tidak Gunakan Itu Langsung Saja Saya Masukkan Ini Media Tanamnya Kemudian Saya Perbanyak Apa Pindahkan Ini Diperbanyak Wadahnya Ini Bagus Sekali Sebenarnya Ini Karena Dia Berbunga Kalau Media Tanamnya Bagus Bisa Kita Pertumbuhannya Bagus Dia Akan Cantik Sekali Kelihatan Karena Dia Akan Membesar Kalau Ini Sebenarnya Media Tanamnya Terlalu Kurang Bagus Sudah Berkurang Kesuburannya Sehingga Itu Tadi Dia Mengecil Dan Bunganya Hanya Tumbuh Sedikit Oke Ini Saya Keluarkan Dua Yang Besar Ini Seperti Ini Yang Kering Saya Keluarkan Ya Adalah Seperti Ini Potong Sedikit Akarnya Ya Ini Akan Saya Pindahkan Disini Ya Seperti Ini Seperti Jadi Kita Akan Tunggu Perkembangannya Nanti Ya Ini Akan Subur Ini Sebenarnya Media Tanamnya Kurang Bagus Ya Yang Saya Bilang Karena Ini Juga Termasuk Kurang Siram Tapi Ketika Disiram Juga Dia Tidak Masuk Kedalam Ya Tidak Cepat Masuk Kedalam Sehingga Sedikit Saja Disiram Itu Menyebabkan Dia Kering Seperti Ini Tidak Masuk Sampai Kedalam Karena Ini Media Tanam Terlalu Kurang Porus Nah Sekarang Saya Akan Ganti Media Tanam Ini Saya Akan Keluarkan Dulu Jadi Saya Akan Mengganti Media Tanam Dengan Media Tanam Yang Bagus Ini Caranya Saya Balik Saja Begini Seperti Dipukus Pukus Sedikit Seperti Ini Kita Lihat Dia Terlalu Banyak Pasir Ini Jadi Dia Tidak Menyimpan Air Kering Sepertinya Atau Kalaupun Dia Disiram Itu Lari Saja Airnya Tidak Tinggal Sehingga Walaupun Sebenarnya Bagus Akarnya Tapi Dia Menjadi Seperti Ini Karena Kurang Disiram Harus Disiram Terus Tapi Kalau Kita Menggunakan Media Tanam Yang Ini Yang Baru Ini Ini Porus Jadi Satu Kali Disiram Dia Lama Menyimpan Airnya Sehingga Tidak Disiram Dia Sudah Bagus Kalau Ini Bentuk Disuk Ini Harus Disiram Ya Oke Antimedianya Seperti Seperti Ini Kalau Disiram Dia Sudah Bisa Menyimpan Air Yang Bagus Seperti Tadi Oke Oke Begitu Sobat Youtube Nanti Saya Akan Perlihatkan Hasilnya Semua Setelah Saya Memindahkan Ya Akan Saya Gunakan Semua Ini Media Tanam Ini Semua Akan Habis Saya Gunakan Karena Port Port Banyak Kita Akan Mengganti Sebagian Halo Sobat Youtube Ini Adalah Kaktus Atau Sukulen Yang Sudah Saya Pindahkan Media Tanam Ya Diganti Dengan Media Tanam Yang Lebih Baik Lebih Baik Lebih Cocok Seperti Tadi Yang Saya Perlihatkan Ini Juga Saya Sudah Siram Dengan Air Dan Saya Juga Tempatkan Di Halaman Ini Dan Kebetulan Tadi Hujan Jadi Memang Harus Terkena Air Penuh Sampai Kebawah Sehingga Semuanya Terkena Tersiram Air Memang Harus Banyak Disiram Air Pada Awalnya Namun Ini Tidak Sering Disiram Hanya Sekali Atau Dua Kali Dalam Satu Minggu Jadi Sekali Atau Dua Kali Dalam Seminggu Tergantung Panas Matahari Kalau Mataharinya Panas Atau Musim Kemarau Maka Bisa Dua Kali Dalam Seminggu Tapi Kalau Agak Kurang Panas Atau Musim Hujan Itu Bisa Sekali Atau Dua Kali Dalam Sebulan Kalau Disini Kemungkinan Karena Musim Hujan Mungkin Sekitar Sekali Seminggu Sekali Atau Dua Kali Dalam Sebulan Jadi Ini Sudah Terlihat Segar Sudah Mulai Karena Media Tanamnya Memang Yang Lalu Hanya Pasir Sehingga Kurang Baik Pasir Dan Sekam Nah Sekarang Saya Sudah Tambahkan Kokopit Dan Termasuk Ada Batu Apung Sedikit Kokopit Sehingga Dia Lebih Lembab Lagi Sedikit Terutama Sukulen Sangat Penting Untuk Mendapatkan Kecukupan Air Oke Sobat Tutup Inilah Koleksi Tanaman Sukulen Dan Kartus Sampai Bertemu Pada Video Berikutnya K Vanguard Sampai Terutom Terima kasih telah menonton!